Hai panen mangga di kampung ayo sayangan kita panen raya tuh lihat weh manganya menyenangkan dengan gerindul-gerindul nah ini ini matang ini nah ini sudah matang dan mari kita lihat sini sini di sini Uh lihat tutu singkonda Nendo dah tuh lihat ting grandil sampai sampai nah nih kalau ini masih belum terlalu tua sampai ke dalam-dalam salam assalamualaikum teman-teman ya ketemu lagi dengan saya Reni Wong Desa bersama Mbak Maul Mbak Umi dan kakak-kakak saya nah ini bersama Pak Rianto nah ini kacang yang tadi kita beli di Mbak Maul habis ini kita mau tur kebun pertama kita panen buah naga buah naganya imut tapi ini masih banyak loh teman-teman ada yang bilang katanya bunganya buah naga itu bisa dimasak loh nah ini caranya satu dan tiga ini super manis dan organik tanpa dipupuk apa-apa nah Mbak Umi klung sama pengen nyoba ayo aku tuh warak loh guys kalau pulang kampung sembarang melebu ini ini enak sebenarnya super manis memang rasanya beda ya kalau buah naga organik itu enggak emang enggak Mbak Umi Mbak Umi seneng ya diajak panen-panen enggak ya enggak ya seneng sekali Mbak Umi itu paling suka kalau diajak panen-panen ini kembar ini kembar 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 yuk anak kembar teman-teman kok yuang elto itu kakakku yang nomor 2 sudah datang masih banyak yang kecil-kecil tapi memang belum tua jujur kalau saya lebih suka buah naga yang putih tapi yang putih sudah ditebang dulu ini yang nanam bapaknya resin teman-teman kalau ini bagus ya lihat mungkin ada teman-teman yang belum pernah melihatnya buah naga nanti habis ini rontok jadilah buah naga teman-teman ada ya nanti kita video lihat sampai ya Tuhan sampai blosor-blosor teman-teman tapi gimana kabarnya pendek-pendek tetap teman-teman guys gak apa-apa ngeraya udah kalau tonggoyang ini langsung kata-kata hari ini denger apa enggak kata-kata hari ini panasnya membara tapi hatiku anyes namikin Mbak Umi Mbak Umi Mbak Umi ketok nggak nggak pernah panen ini ini masih muda itu yang tua itu yang bulat Mbak Umi itu masih muda Mbak Umi nah ini lho Mbak Umi nah kasih lihat itu yang dalam ini nah ini tua kalau ini masih muda jadi bentuknya yang tua itu nah kayak gini ini bulat kayak gini lho amit nah ini iya Oh telengen kelapanya temen-temen buahnya lekelaknya lho dola anak angin orang ngede nih Kak enggak diketok air langannya nggak apa-apa ini temen-temen ya ini ini dikasih-kasihkan ke saudara nggak apa-apa beramal yuh ya ampun dok telengen ini kelapa di sini kalau saudara membutuhkan biarin ambil enggak apa-apa enggak pernah jual temen-temen dikasih kasihkan saudara yang membutuhkan kayak gitu aku yusmang gore nekono isratomule Hai sopujari Mbak Umi coba ini Mbak Umi organik-organik tanpa sumpah enak banget Mbak Umi Mbak Umi ayoknya gimana rasanya manis Hai ya kurang manisnya oh hahaha jarene semanis janjimu dulu Thor sutingan kasih manen poin terkeges loh ternyata kelapanya itu dibuat omah tawon nah ini ini tapi jangan deket-deket yuk dulu ya yang sini itu temen-temen full nah ini lihat kan ya yang namanya di di luar pagar ya Nah habis bisa ya enggak apa-apa berbagi sama tetangga nanduk lihat enggak sampai sempal tapi ini kayaknya belum terlalu tua mau tak coba satu aja ya kalau sudah tua kan ada ada itu nyanduk ada madunya kita lihat temen-temen ya lo tua ya nanti kita panen warnanya sampai ini bener-bener tua hari kita lihat tapi ini biasanya kalau di orang jual tuh kayak gini udah dipetik Oh ini kelihatan sini bagi kamu ini bagian Mbak Mauli rocak anak-anak ini dok enggak dirocak Oh ketua gindok singgitu andok kalau bulat kayak gini tua teman-teman loh lihat sudah ampuh memang enggak enggak bareng ya ada yang tua ada yang belum tuh lihat lu sampai ke bawah-bawah do ini kemungkinan besar dua tiga minggu lagi baru tua lu lakuin Mbak Umi tuh aneh neseng ceblok ronung gelundung kayak mateng yang saya takutkan tuh apa ini jatuh temen-temen iya iku muda iki Mbak Umi jajalan sampai jajal lagi muateng Mbak Umi nah enteng sampai kayak koong nora di pikiran ini anaknya Pak Abi cocok ya pintar meneknya tuh enggak usah di sengge wes langsung di panjat bisa jadi ini ganas hari ini Rianto dimasak nih tawon botok tawon jadi ganas guys ya iya toh harus masaknya juga dimasak dimasak orang sini tuh gak suka kalau orang sini tuh harus setiap hari itu ikan temen-temen orang sini tuh gak suka bunga pepaya kayak gini gak masuk dari perjuangan mengambil bunga bunga pepaya temen-temen eh kok bunga pepaya jantung pisang di bawang? di bawang? orang tua itu orang tua itu orang tua itu makan pas doyan lagi pas doyan orang tua itu orang tua itu makan jangan kagakku gitu take your house kanLEX awal kanап are you ndag look thua aduh aduh OD 손 berjuangan e gu si pertanyaannya ane enggero entak apa ngebok rendok nah hahaha wah tamam selamat enggak aja gitu Bundi ngendangi arah-arah pecal-pecal Oh medamal Pinarak Kenapa? Pelem hahaha ini tetangga tetangga temen-temen sini dulu ya ndok nah iya sik sik nah ini biasanya manganya juga berbuah yang sebelah sini temen-temen gak tau kenapa tahun ini gak berbuah oke kayak gini ini wayay mager lagi yang baru ini ndok ya nah manganya sayang banget sini gak berbuah terus mangga yang belakang ini juga gak berbuah lihat segini banyaknya nah yang sini tuh ini nanti kalau tua wis jangan berharap leek nah ini kalau sudah tua wis jangan berharap hahaha nah wuh kalau ini kayaknya bulan satu ini beek akhir 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 bulan 12 lah nah nanti pas matias datang tuh tapi kalau di luar pager kayak gini wes jangan berharap ya jangan berharap ya yang punya itu makan tuh londuk gerandul di atas wuh kalau ada waktu pulang lagi ini lihat uuh 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 menyenangkan terus kesini ini 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 uuh 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 londuk klung ke tetangga sana itu biasanya yowes diambil tetangga ya temen-temen ya yang masuk tetangga sana itu nanti kalau sudah dipanen aku minta ke apaku dipotong ya jadi biar nggak kesana nah itu yowes tetangga yang ambil wes kalau ke situ gemes nggak sih temen-temen ayo yang kapan hari komen Mbak Renny kapan panen mangga gitu kan ya ditonton ya videonya tapi ini bener masih muda ya kan masih lonjong jadi mangga gimana lagi nih bulet gitu baru tua teman-teman jadi kalau masih lonjong lonjong kayak gini ini belum tua pokoknya kalau pulang kampung selalu kalap kalau pas musim buah kayak gini temen-temen lihat banyak banget di atas genteng sing menek sampai lepas baju karena bener-bener panas temen-temen tapi enak kayak gini ya toh yow tadi panenekan nggak bareng yow Lang disek kan buareng yow enakan kayak gini nanti dibagi-bagi teman-temen ternyata banyak loh tuh lepuh mobilnya penuh kayak gini ini saya kebingungan ini ikan nipi ini repot-repot nah kita mau pulang pamitan dulu lho karo pamitan pamitan dulu pamitan lho wes pamit haa bau nyamang ga tulang dulu iya tulang dulu iya selalu selalu semuanya assalamualaikum wes ya eh baunya mangga guys baunya mangga oke terima kasih dadah semuanya tuh liat mbak umi wes ngalah ngalahi kayak ibuku gawanannya balsem guys mas maturuan ya dadah ini jenis desa kali waktu jadi tinggal disini gak kaya-kaya ditinggal ngangen nih lama gak kesini bikin kangen pulang kesini tuh kalau gak ada kepentingan aku gak pulang ini teman-teman aku penasaran banget ini namanya buah lontar nah segini harganya berapa mas segini harganya 15.000 jadi katanya masnya segini tuh isinya tiga boleh dibuka mas biar tau saya nah kayak gini nah ini sebelum dikupas teman-teman mirip sama kelapa nah aku udah lama banget pengen coba nah ini pas pulang kebetulan saya lihat ada buah lontar mirip kayak kelapa ya teman-teman ya lihat nah ini tua mudanya taunya gimana mas kalau tua itu keras ya kalau tua itu keras saya makan jadi kayak gini kok kayak manggis ya endok ya mirip kayak buah manggis ini teman-teman tuh terus isinya ini ada dua ta ada airnya itu dalamnya oh ada airnya eh Mbak Umi Mbak Umi saman nyepas diri Mbak Umi ayo ini nanti Mbak Maul benenya Pak monggo monggo kesayangan ayo dolarazim jujurly to be honest mirip kayak kelapa muja bes gimana Mbak Umi monggo pangan permainan tapi mencampak betulnya mencampak kayak kelapa muda nyelana permainnya iya caranya kalau namanya mau nopangan permainnya manisnya tak mau permainnya iya memang capa oke maturun nah sudah makan tidak penasaran lagi teman-teman ya katanya Mbak Umi anyep bu jadi buat teman-teman yang belum pernah tahu rasanya wajib beli biar tahu rasanya harganya juga murah ya teman-teman Rp15.000 dapat tiga nah di tempat teman-teman berapa harganya ayo ini perdana sama nih dok belum pernah makan sebelumnya Mbak Umi juga perdana kan nah kalau enggak ikut kan tadi enggak ikut makan Mbak Umi enggak tahu rasanya kan gimana mas bro rasanya persis kelapa muda kelapa yang masih kemelamut rasanya gimana dok Nutri geles yang kuasa Nutri geles yang kuasa kurangan mendung teman-teman nah ini lihat kita sudah sampai di rumah teman-teman Great Halo 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 Hello halo halo where is the mango ya ampun ya titikga sejjima whoa whoa wait hahaha hai hai hi see the mango we have a lot yeah how to say dragon fruit yeah and this is peanuts yes so peanuts and this is a banana flower banana flower yes yes you should attack the red one that one yes yeah yeah but this is not so sweet like yesterday yeah different taste yeah yeah no no i see it's good it's okay it's okay very sweet not very sweet lovely flavor like it see we have plenty so you can have every day morning noon and night it's different um this one is different this is different little bit um a little bit um sour they say i don't know this one this one yeah but this on the top is the same this one oh okay yeah this is hard yeah yeah it's sour they say yeah i'm not sure if i would you know if they talk about blind taste blindfolds i'm not sure i'll tell the difference oh yeah they say is is a different a little bit uh sour because not really done so we have to keep few days nah ini langsung dibagi-bagi kerasa ke bu aisyah kerasa korana enak banget nacho ngkori tekad Mara enak ayamEN memang link aku kamu aku aku jadi ayok Ayo aku aku digampur yang kamu ya Mobile ya Loro telu papat limau lagi nene nah 12 12 Filam Kermur n chambers cili gede-cili gede Mbak Umi empat lima enam Api Pak Asri Maksun Bu Aisyah Mbak Umi Mbak Ririn Pak Aji Ramba Pak Aji Ramba terus Mbak E Mbak Maul Mbak E Mbak Maul ada dua bener ini Mbak Umi ayo berarti kurang kurang baik Mbak Maul dua ya terima kasih Ibu sama-sama Ibu Aisyah ditambahi Pak Ribut sering apa namanya disini bantu-bantunya ini mateng langsung dipecah mateng langsung dipecah sama Pak Ribut ini Mbak Umi tadi ini Mbak Umi tambahin Mbak Umi yuk tidum ya Mbak Aisyah nah ini tidum rata teman-teman yuk ini Mbak ini Mbak Umi ini Pak Aji Ramba ini pesanan ini masih ojolali Pak Aji Ramba kita kan kuater ini ini apa gue ini semua harus apa Mbak ini 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 buah naga ini 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 aduh rasanya ibu Aisyah Mbak Umi ini gadung ya teman-teman ya biar tahu rasanya ini paham ini pokoknya ini Pak Api Asri ngga karena Mbak Ririn ini Mbak Ririn ini 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 Pak Haji Ramba dapatnya Mbak Maul ya teman-teman ya ini buat nanti buat teman-teman saya teman-teman masih di setengah kebun dan begitu obong kalau ada yang mau suruh ke sini kamu kesini diuncet nih guys Sambil Nungguan Ibu Aisyah makan Kayaknya menikmati banget Enak Bu ya Kalau matang di pohon bener-bener Mantep Mbak Umi sampai moh-moh Aduh Bu Oke kesayangan Kita sudah sampai rumah dengan selamat Terima kasih banyak buat Mbak Maul Mbak Umi Mas Gemoy Bu Aisyah, Maksun, Pak Apik Pak Asri dan semuanya Buat keluarga Reni Wong Deso yang di kampung Dan juga keluarga online Reni Wong Deso Semoga teman-teman suka dan terhibur dengan video kita Di kampung Panen mangga Dan buah naga Dan jangan lupa bahagia dan bersyukur Karena bersyukur itu gratis Tuhan Yesus memberkati Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Dadah Nah nunggu ini Bu Aisyah loh guys Lohan Saking sayangnya Turani codot Jadi kamu mulai ya Saking sayangnya Turani codot Jadi kamu mulai ya Jadi Tadi Enggak Keinget sampean Oh iya Ini kesenangannya Maksun Aku mau Dirasani Dirasani codot Kismet Lohan